Intro Setelah sukses membintangi film berjenre horror dan komedi, Kamedia Radisti kembali menjajal kemampuan aktingnya dalam film Sang Pialang. Bagi mantan Miss Indonesia ini, film Sang Pialang merupakan film pertamanya yang bisa dibilang serius. Film tersebut berkisah tentang lika-liko kehidupan seorang pialang, yang dipenuhi intrik dan juga kisah cinta. Di awal memang cukup awam ya, sangat awam sekali gitu dalam arti, di sini saya bukan menjadi pialang memang, saya sebagai kredit analis dari semua bank, tapi sahabat-sahabat saya adalah pialang. Dan di situ tetap saya harus ikut workshop seperti apa, ke saham itu sendiri, pasar itu sendiri seperti apa. Dan memang sebenarnya sama seperti kita berdagang di pasar dalam arti sesungguhnya, cuma ini tidak menggunakan barang langsung, tapi menggunakan sesuatu yang mungkin kita bilang adalah imajinasi. Dan permainan imajinasi dengan resiko yang tinggi tadi, banyak tantangan di dalam situ. Makanya saya pikir kenapa enggak ya saya main di dalamnya. Waktu workshop itu memang kita diharuskan ikut karena saya harus dapat feel dari sahabat-sahabat saya. Saat di film itu mereka menghadapi konflik, seberat apa sih konflik itu saya harus dapat. Jadi kira-kira konflik ini akan membawa teman-teman saya tadi ke arah mana, seberapa berat itu, dan itu yang harus saya dapat. Makanya saya ikut workshop. Untuk menjiwai karakter yang ia perankan, kami diharus melihat langsung bagaimana kehidupan seorang pialang dan seperti apa mereka bekerja. Memang lebih banyak edukasi di sini ya. Edukasi dari sang pialangnya itu sendiri, profesi. Kemudian juga ada bumbu-bumbu di dalamnya drama, kemudian hubungan dengan persahabatan, kemudian cinta segitiga juga ada di dalamnya. Jadi banyak bumbu yang bisa mendukung dari temanya bisnis itu sendiri. Kalau pengalaman memang banyak ya. Kita juga jadi jauh lebih tahu banyak sekali pilihan profesi yang bisa kita geluti sebenarnya. Dan itu bisa kita pilih sedini mungkin. Karena memang tadi bisa dilihat ada wartawan juga yang bilang, sudah ada jurusan yang membuat sarjana dari sang pialangnya sendiri. Jadi kan sebuah peluang yang bisa kita ambil, nggak cuma melulu akhirnya menjadi insinyur, nggak cuma melulu dia bisa bekerja dengan yang kita ketahui selama ini secara umum, tapi juga banyak jenis profesi lain yang bisa kita ambil.